Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, Jika kalian suka dengan pembahasan ini silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak gagal faham dalam menyikapi pembahasan kali ini. Selamat menonton! Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang kisah Ken Dedes dan Ken Arok. Jadi buat kalian yang belum menyimak pembahasan sebelumnya silahkan simak, dan untuk link video sudah kami cantumkan di kolom komentar. Anusapati atau disebut Panji Anusapati adalah Raja Kedua Kerajaan Tumapel, atau kemudian terkenal dengan nama Singhasari. Kemudian Raja Kedua itu bergelar Batara Anusapati, yang memerintah pada tahun 1227 sampai tahun 1248, menurut versi negara kereta gama. Dan menurut Pararaton pada tahun 1247 sampai tahun 1249. Menurut Pararaton, Anusapati atau disebut juga Panji Anusapati adalah putra pasangan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametung sebagai akutu mapel. Kemudian pada tahun 1222, Ken Arok mengumumkan berdirinya Kerajaan Tumapel. Dia bahkan berhasil meruntuhkan Kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya. Ketika Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa kediri, hal ini menyebabkan Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok, padahal dia adalah putra tertua Ken Arok. Dia juga merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain. Setelah mendesak ibunya yaitu Ken Dedes, akhirnya dia pun mengetahui bahwa sesungguhnya dia merupakan anak kandung Tunggul Ametung, yang mati dibunuh Ken Arok. Anusapati juga berhasil mendapatkan keris buatan empu gandring, yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Dengan menggunakan keris itu, pembantu Anusapati yang berasal dari desa Batil berhasil membunuh Ken Arok saat sedang makan malam, pada tahun Saka 1168, atau tahun 1247 Masehi. Anusapati kemudian membunuh pembantunya tersebut untuk menghilangkan jejak. Kepada semua orang dia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan raja. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun Saka 1170, atau tahun 1248 Masehi. Pemerintahannya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam anak-anak Ken Arok. Puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawalan ketat, bahkan dikelilingi oleh parit dalam. Meskipun demikian, Panji Tojaya Putra Ken Arok dari selir bernama Ken Umang tidak kekurangan akal. Suatu hari dia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam. Anusapati menurut dan tanpa curiga, karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Saat Anusapati asyik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Tojaya menusupnya dengan menggunakan keris empu gandring. Kemudian Anusapati pun tewas seketika. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1171, atau tahun 1249 Masehi. Sepeninggal Anusapati, Tojaya naik tahta. Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena dia kemudian tewas pada tahun Saka 1172, atau tahun 1250 Masehi. Tewasnya Tojaya akibat pemberontakan Ranggauni, Putra Anusapati, dan Mahisa Campaka, yang merupakan Putra Mahisa Wong Ate Leng. Menurut negara kereta Gama, Anusapati yang bergelar Batara Anusapati adalah Putra, dari Sri Ranggah Raja Sasanggirinata Putra, yaitu nama pendiri Kerajaan Tumapel. Dengan kata lain, Anusapati merupakan Putra Ken Arok, karena negara kereta Gama tidak pernah menyebut adanya tokoh Tunggul Ametung. Dikisahkan pula bahwa Batara Anusapati memerintah sejak tahun 1227 menggantikan ayahnya. Pemerintahannya berjalan tenang. Seluruh tanah Jawa aman dan tunduk di bawah pemerintahan Anusapati. Anusapati akhirnya meninggal tahun 1248 dan digantikan putranya yang bernama Wisnuardana. Untuk menghormati Anusapati, didirikan Candi Kidal di desa Kidal, kecamatan Tumpang, sekitar 20 km sebelah timur kota Malang, Jawa Timur, di mana dia dipuja sebagai siwa. Nama Anusapati hanya terdapat dalam Pararaton dan negara kereta Gama. Naskah Pararaton ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit. Sedangkan negara kereta Gama ditulis pada pertengahan masa kejayaan Majapahit, pada tahun 1365. Dalam beberapa hal, urayan negara kereta Gama cenderung lebih dapat dipercaya daripada Pararaton, karena waktu penulisannya jauh lebih awal. Jika dalam Pararaton disebutkan Anusapati mati karena dibunuh Tumjaya, maka negara kereta Gama menulis Anusapati mati secara wajar. Ada dua dugaan mengapa negara kereta Gama tidak menceritakan pembunuhan Anusapati. Yang pertama, kangen negara kereta Gama merupakan naskah pujian untuk keluarga hayam buruk. Yang di mana pembunuhan Anusapati yang merupakan leluhur hayam buruk, dianggap sebagai aib keluarga raja pada saat itu. Yang kedua yaitu, mungkin Anusapati memang benar-benar mati secara wajar, bukan karena dibunuh oleh Tumjaya. Nama Anusapati memang tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun. Sedangkan nama Tumjaya ditemukan dalam prasasti mula malurum tahun 1255, yang di mana hanya selisih tujuh tahun setelah kematian Anusapati. Dalam prasasti itu tokoh Tumjaya disebutkan, bahwa Tumjaya menjadi Raja Kadiri menggantikan adiknya yang bernama Guningbaya. Jadi pemerintahan Pararaton bahwa Tumjaya adalah Raja Tumapel atau Singhasari adalah keliru. Berdasarkan prasasti tersebut, tokoh Tumjaya mungkin memang tidak pernah membunuh Anusapati, sesuai pemerintahan Pararaton. Jika Tumjaya benar-benar melakukan kudeta disertai pembunuhan, maka sasarannya pasti bukan terhadap Anusapati, melainkan terhadap Guningbaya, adik tirinya. Begitulah pembahasan singkat kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk referensi dan sumber pembahasan kali ini sudah kami cantumkan di deskripsi, dan tetap ikuti channel Jejak Prasejarah, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk pembahasan menarik, di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!